Pesang aroma buatan mama hati yang enaknya dede, mantap Inilah Andre, bocah usia 12 tahun, pedagang pisang aroma yang biasa mangkal di Jalan Cikurai, Kecamatan Garut Kota Andre yang saat ini duduk di bangku kelas 6 sekolah dasar, rela mengorbankan waktu bermain Demi untuk membantu kedua orang tua mencari napkah Usai sekolah, Andre bersama adiknya pergi dari rumah untuk berjualan Adiknya yang diketahui bernama Bagas, biasa mangkal di Jalan Veteran Baru setelah malam tiba sekitar pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat Andre dan adiknya pulang ke rumah untuk menyerahkan seluruh uang hasil penjualan pisang aroma Andre sendiri tak banyak mengambil untung Untuk satu pisang aroma hanya dijual 2.000 rupiah Pisang aroma tersebut dijual kepada siapa saja yang melintas di Jalan Cikurai Termasuk tiga orang anggota unit patroli reaksi cepat atau UPRC Dalmas Polres Garut Yang mampir untuk mencicipi pisang aroma yang dijual Andre Adiknya, adiknya sekolah enggak? Pas berapa? Pas aku, coba cita-citanya menjadi apa adik kepadanya Jadi polisi Semuanya adik harus semangat ya Harus belajar yang benar Dan gaji ya Bantu orang tua Pas berapa? Adiknya itu pas berapa? Pas aku Coba kita cobain ya Enak Nah ini om coba Yang bikin ada ini Mama Mama Hai Bapak Tambang naun Ini enak loh Enak loh Ini enak loh Ini enak-enak Pisang aroma buatan Mama Hati Yang enaknya dedek Mantap Seperti biasa anggota UPRC Dalmas Polres Garut Masing-masing Brigadir Budi Mulyana Bribtu Siawuki Putra Munggaran Dan Bribda Bagas Karimata Sedikit kepo Dan bertanya tentang keseharian Andre Anggota UPRC pun Anggota UPRC pun mengajak Andre untuk makan Karena saat ditanya ternyata Andre belum makan sehingga untuk membuat senang Andre Ketiganya sepakat untuk mengajak makan Andre dan sekalian mengajak adiknya yang mangkal di jalan Keteran Terima kasih telah menonton 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 Usai makan, Brigadir Budi Mulyana tak lupa membayar pisang aroma yang tadi dimakan bersama dua rekannya Budi pun tak lupa, mengingatkan Andre dan adiknya Untuk selalu berbakti kepada orang tua dan selalu berhati-hati saat berjualan Jadi berapa? Oh, 8000 Kalau 8000 Terima kasih telah menonton Kalau malam ya, kalau malam kan ada waktu yang sudah berhati-hati Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton